Kali ini kita pengen cerita pengalaman pas kemarin nemenin acara ngumpul-ngumpulnya para Ustadz di suatu lokasi di Jawa Barat. Ada Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Umar Mita, Ustadz Felix Siau, Ustadz Lukman, Ustadz Salim Afilah, Habib Anis, sampai Ustadz Abdul Somad pun hadir di acara ini. Alhamdulillah melewati 3 hari 3 malam bareng para Ustadz bikin kita jadi punya kesempatan untuk mengenal mereka lebih dekat dan belajar banyak hal. Di mana biasanya kita hanya mengenal mereka di mimbar-mimbar, ternyata di luar mimbar mereka adalah orang-orang yang luar biasa sederhana dan apa adanya. Bahkan bercandaannya di antara mereka gak jauh beda sama kayak kita-kita. Misalnya aja nih Ustadz Felix, lihat kesehariannya, gak ada jaim-jaimnya, jauh banget dari kesan radikal. Malah bisa dibilang sebagai pribadi yang selalu bikin cair di setiap suasana. Ada juga Ustadz Umar Mita yang sangat santai menyikapi perbedaan. Suasana cair seperti itulah kesehariannya para Ustadz selama di sana. Mau itu lagi makan bareng, main bola, ngopi-ngopi, barbecuan, sampai forum-forum diskusinya pun selalu diwarnai dengan kehangatan. Bener-bener cair dan gak ada jaim-jaimnya. Termasuk dengan kita-kita, tim media, dan teman-teman lainnya. Tapi begitulah para Ustadz, jangankan kondisi seriusnya. Dalam bercandaannya pun banyak hal penuh hikmah dan inspirasi yang bisa dipetik. Malam terakhir, setelah barbecuan dipimpin oleh Ustadz Salim Avila dan Ustadz Hanan Ataki, Para Ustadz pun mendoakan banyak hal, khususnya untuk Indonesia dari doa-doa mereka yang kita merasakan betapa mereka tulus mencintai negeri ini sampai kita gak mampu membendung air mata. Yuk teman-teman, kita doakan mereka. Semoga dakwahnya semakin memberi banyak manfaat dan kita sebagai murid-murid siap bersupport para Ustadz. Kami ya Allah mencintai orang-orang salim, meskipun barangkali kami belum termasuk di antara mereka. Kami ya Allah menginginkan kebaikan, meskipun kami pun masih tertati-tati untuk meraihnya. Kami ya Allah mencintai orang-orang salim, meskipun kami pun masih tertati-tati untuk meraihnya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk guru-guru kita yang telah berjuang untuk dakwah mereka dengan perjuangan yang tidak mudah. Gak ada yang mereka harapkan dari semua itu, kecuali karena mereka cinta kepada umat ini. Ya Allah, mudahkanlah dakwah guru kami Ustadz Abdul Salman. Ringankanlah beban-beban di pundaknya. Turunkanlah untuknya pertolonganmu. Bukalah baginya jalan-jalan kebaikan. Kuatkan kesabaran beliau. Kami mencintai beliau karena engkau ya Allah. Bahaya Allah, Bantulah dakwah guru kami Ustadz Falisyau. Orang sebaik beliau. Sebersahabat beliau. Ternyata, Masih banyak hati-hati dengki yang memfitnah dan tidak suka kepada beliau. Mulihakan beliau ya Allah. Bersihkan nama baiknya. Jadikan dia dicintai oleh hamba-hambamu. Duhai Allah. Bantu dakwah guru kami Ustadz Umar Mita. Akhlak beliau begitu santun. Hatinya penuh cinta. Da'wahnya adalah mencoba merekatkan perpecahan di antara hamba-hambamu. Beliau ingin melihat kaum muslimin ini bersatu dan bersaudara. Beratkan lisan beliau ya Allah. Agar kata-kata beliau masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya dan mereka berkenan terhadapnya. Tolonglah dakwah guru kami Ustadz Salim Afillah. Ustadz Luqmanul Hakim. Habib Muhammad bin Anis. Dan semua guru-guru kami yang berda'wah di jalanmu ya Allah. Jadikan mereka ya Allah. Sebagai pelita di antara hamba-hamba. Allah berfirman di surat Fussilat surat 41-33. Da'wah ilallah itu adalah salah satu profesi terbaik yang Allah nombatkan di surat Fussilat ayat 33 ini. Maka dakwah ini menjadi suatu pergerakan yang bukan hanya bergerak untuk diri sendiri. Bergerak, menggerakkan, dan juga bertumbuh bersama. Kita berkumpul untuk bersama melakukan satu gerakan. Dan gerakan yang diberkahi oleh Allah SWT adalah bergerak dengan satu tujuan, bergerak dengan bimbingan dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW melalui para pewaris Nabi SAW yaitu para ulama. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki ketika akan membebaskan Baitul Maqdis, beliau berjalan. Lalu dia menentang pedangnya untuk berangkat ke dalam satu jihad visabidillah. Di situ ada Alimam Ibn Asakir rahimahullah ta'ala yang kemudian berkata kepada beliau, Wahai Sultan, engkau memegang pedangmu dengan cara yang keliru. Apa keliruku? Kelirumu adalah cara memegang pedang tidak seperti cara Rasulullah SAW memegang pedang. Maka dengan cara Rasulullah memegang pedang, kau ikuti sunnahnya, hanya dengan itu engkau akan meraih kemenangan. Inilah bimbingan ulama sampai pada perkara yang sekecil-kecilnya, sehingga Nuruddin Mahmud adalah peletak dasar sebelum nanti Salahuddin Al-Ayubi mewujudkan cita umat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Teman-teman, insyaAllah dirahmati Allah, tentu dalam hidup ini kita punya banyak hal yang kita hargai. Dalam hidup ini kita punya banyak hal yang kita syukuri. Dan saya terus-menerus mencari setiap hari apa kenikmatan-kenikmatan dalam hidup saya yang saya syukuri, apa kenikmatan-kenikmatan dalam hidup saya yang senantiasa harus saya ingat-ingat dalam kehidupan saya. Maka bagi diri saya secara pribadi tidak ada kenikmatan yang Allah berikan lebih daripada kenikmatan Islam. Karena itulah kenikmatan salah satu di dalam hidup adalah bisa membagikan keislaman ini kepada orang lain, bisa membahagiakan orang lain dengan Islam ini. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kalian dengan sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka Islam adalah sesuatu yang menghidupkan saya. Maka teman-teman sekalian, apa yang menghidupkan teman-teman sekalian? Kalau itu adalah Islam, maka sudah saatnya kita bergerak bareng-bareng untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruhnya dengan bareng-bareng ulama-ulama sekalian. Teman-teman yang disayang Allah SWT ada ungkapan, manusia itu seperti seratus ekor ontak. Hampir tidak ada satu pun dari seratus ekor ontak itu yang disebut dengan rahilah. Apa itu rahilah? Ontak yang mengangkat beban paling banyak. Dan itulah perumpamaan orang yang beriman. Artinya, orang yang beriman itu tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup untuk membawa beban sebanyak-banyaknya agar meringankan kehidupan orang lain. Sehingga disebut dengan manusia yang paling baik itu menurut Rasulullah SAW adalah yang paling banyak ngasih manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Nah disini para ustaz, para guru sedang berkumpul untuk merencanakan sebuah niat baik, mengangkat beban-beban umat. Baik itu beban yang sifatnya adalah masalah sosial, masalah ekonomi, dan apapun itu beban umat. Supaya bisa diringankan bersama-sama. Nah niat baik ini tidak bisa dilakukan hanya oleh para ustaz saja. Karena tugas untuk menjadi rahilah itu bukan hanya tugas ulama atau ustaz, tapi tugas orang yang beriman. Sehingga yuk kita coba ekspresikan bukti dari keimanan kita dengan sama-sama bersama para ustaz, yuk kita angkat beban umat bersama-sama. Baik umat yang ada di Indonesia maupun umat yang ada di seluruh dunia. Beban umat yang tertindas, yang kelaparan, yang terusir, yang terzolimi, yang terjajah, yang sakit, yang miskin, yang tidak punya biaya sekolah, dan seterusnya. Yuk kita angkat beban umat bersama-sama, para guru kita, para ustaz kita, sehingga kita semuanya tergolong di antara rahilatan. Alhamdulillah dan akhbat yang dirahmati oleh Allah. Waktu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW langsung mempersaudarakan antara Muhajirin dan Angsor. Rasulullah SAW langsung membantu perekonomian orang-orang yang ada saat itu. Rasulullah SAW bahkan membantu mereka untuk mendapatkan rumah. Rasulullah SAW juga membantu mereka supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW tidak stuck di hijrahnya, tidak banyak bercerita tentang hijrahnya, tidak hanya heboh dengan fenomena hijrah beliau, padahal hijrahnya dari Makkah ke Madinah susah luar biasa, akan tetapi langsung beliau mengadakan pergerakan dalam ekonomi, dalam budaya, dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa bersama para asatid yang sangat mulia ini, insya Allah kita juga bisa untuk membawa umat lebih baik lagi, serta apa yang kita harapkan di Yomintiam untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bisa kita lihat bagaimana waktu orang akan berperang di Perang Badr, Rasulullah SAW menanya orang-orang Muhajirin, tiga pertanyaan dengan niat agar orang Angsor juga mau bergerak bersama. Dan ketika Rasul mengantarkan hal itu, salah satu sahabat dari Angsor mengantarkan, sepertinya engkau menginginkan kami ikut bergerak denganmu ya Rasul, maka ketahuilah, kalian seandainya harus menyeberangi lautan, harus menangi gunung, kami akan ikut bersama engkau, sehingga memerahlah pipi Rasul, menunjukkan bagaimana bahagianya beliau, melihat jawaban orang-orang Angsor. Maka kita masih bisa membuat merah wajah Rasul, saking bahagianya beliau, dengan bergerakan kita semua, karena Rasul bersabda, Semoga kita semua bersama-sama dengan Antum, bisa memberi manfaat untuk saudara kita, dan akan mendapatkan syafaat terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ketika beliau tidak menjumpai seorang wanita, yang biasa menyapu di pinggir masjid Nabi Muhammad, mana wanita yang biasa menyapu. Lalu para sahabat mengatakan kepada beliau, bahwasannya beliau telah menengker dunia. Sehingga ceritanya akhirnya beliau mensolati wanita tersebut. Taukah kita bahwasannya ternyata, atmosfer dan karakter kehidupan Rasulullah SAW di dalam ajarannya itu bukan hanya menciptakan pribadi soli. Tapi ternyata setiap para sahabat, sampai seorang wanita yang tidak terlalu dikenal namanya, ketika dia hidup bersama Rasulullah, maka dia tidak hanya mencukupkan di dalam rumah, tetapi beliau ikut mengambil gagang sapu, dan membersihkan majid Nabawi, karena itulah yang dilakukan oleh beliau, dan bisa dikerjakan untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Kalau lah wanita saja, dia rajin membersihkan majid Nabawi, maka sesungguhnya kita yang insya Allah, mungkin memiliki banyak sekali potensi-potensi yang lebih dari wanita tersebut, harusnya yang pertama kali mendapatkan manfaat dari potensi dan kelebihan kita, adalah agama Allah, supaya menjadi bekal kita menuju kepada akhirat. Makanya betul, kata para ulama terdahulu, ketika mereka mengatakan, kalau kalian itu jadi orang mu'min itu, jadilah kayak sungai, jangan menjadi sebagaimana sumur, sumur itu susah diambil manfaatnya, dipakai mancing tidak bisa, ketika diambil airnya harus pakai pompa dan timba, ketika dipakai untuk berenang, maka mentok tidak bisa dipakai untuk berenang, tapi beda dengan filosofnya sungai, sungai itu dipakai apapun, begitu murah dan begitu mudah memberikan manfaat, dipakai renang bisa, dipakai mancing begitu gampang, bahkan kita membuang kotoran pun, sungai akan setia mengantarkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Maka hidup seorang mu'min itu, kalau mereka sudah faham agama, bukan menjadi sumur, tetapi haruslah dia menjadi sungai. Dan semoga saya ingin menjadi sungai, dan antum saya harapkan juga menjadi sungai, dan kita ketika menjadi sungai tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng, karena pada kebersamaan itulah Allah akan memberikan kebaikan dan perkenaan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal, perbuatan, aksyen, jauh lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak kata-kata yang tersusun indah, narasi yang begitu memukau, tapi dia hanya seperti istana pasir di tepi pantai, ketika ombak datang, buyar, hilang. Apa yang membuat majlis ini, apakah karena indah kata-katanya, apakah karena syairnya yang luar biasa, kita diajarkan dalam hadis, An-Asila ila qarabati Rasulullah SAW, Ahabu ilaya min An-Asila ila qarabati, menyambung salatu rahim dengan keturunan Rasulullah SAW, lebih aku sukai daripada menyambung salatu rahim dengan keluarga aku sendiri, kata Syarina Abu Bakar Siddiq. Di dalam majlis ini, kami menyambung salatu rahim dengan Sayyidil Habib Anies, bin Syahab. Di majlis yang lain, kita mendengar Ustaz begitu bangga, berkata, La farqah bainal-arabi wal-ajam, tak ada beda antara Arab dan non-Arab, kulu kemin Adam wa Adam min Turab, kamu semua dari tanah, dari tanah kembali menjadi tanah, tapi one man show dia sendiri. Hari ini, kita semua, su'ubah waqaba'ilah, lita'arafu, ada dari Nunjauh dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ujung Sumatera atas, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Bumi Tiongkok, ada yang dari Jazirah Arab, tak perlu saya tunjuk yang mana, lihat saja mata dan hidungnya. Hari ini kami bersama. Betul kata orang-orang tua dulu, duduk bersama itu lapang, duduk sendiri itu sempit. Ini kalimat sepertinya aneh, duduk sendiri yang lapang, duduk yang ramai sempit. ternyata kesempitan hati ini, terasa lapang, begitu duduk dengan bersama mereka. Maka jangan pernah duduk sendiri, duduklah bersama, akan terasa lapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan tempat duduk yang sempit, tapi hati antungnya sempit. Sebelumnya tempat duduk itu luas, tapi hati kita yang sempit. Anak maafkanlah kalian. Terima kasih penutupan, Masa Allah. Cepat sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.